Intro Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel Nah di video kali ini seperti di judul Aku mau kasih tau ke kalian nih gimana sih caranya edit video special hood RI ke 78 Nah untuk contohnya itu kurang lebih seperti ini ya Intro Nah kurang lebih seperti itu contohnya Buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya Kalian bisa tonton video aku ini sampai habis Nah jadi disini pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCut atau CapCut di hp kalian Nah buat kalian yang belum punya aplikasinya kalian bisa download di playstore dulu atau appstore hp kalian ya Nah kurang lebih aplikasinya itu seperti ini Kalau udah download atau udah punya kita langsung aja buka ke aplikasinya ya Nah setelah kalian buka ke aplikasinya kalian bisa langsung aja klik tulisan template di bagian bawah ya yang ini Nah disini untuk langkah selanjutnya seperti yang kalian lihat nih di bagian sini tuh ada tulisan hood RI ke 78 Nah buat kalian yang belum muncul kalian bisa langsung aja cari di bagian atas ini ya guys kalian cari aja hood RI 78 ya Nah seperti ini ya kalau udah kalian bisa klik aja yang cari Nah nanti tinggal kalian pilih deh temanya itu mau yang mana Nah disini aku pilih aja yang ini ya Nah kurang lebih seperti itu ya guys nah ini tuh ada musiknya Nah ini aku matikan aja supaya tidak kena copyright Nah disini untuk langkah selanjutnya supaya bisa berubah menjadi foto kita Tinggal kita klik aja yang gunakan template di bagian bawah Habis itu kalian bisa langsung aja ke bagian foto ya Nah tinggal kalian masukkan aja deh foto kalian Nah disini aku pilih dulu fotonya Nah jadi disini kalau udah pilih fotonya Kalian bisa langsung aja klik yang pretinjau yang ada di bagian bawah ini ya Nah kurang lebih seperti itu ya guys Nah ini kita udah selesai ya Untuk langkah selanjutnya kalian bisa langsung aja simpan Untuk simpannya kalian bisa langsung aja klik export yang ada di bagian pojok kanan atas itu ya Kalian klik aja Nah disini kalau udah kalian bisa langsung aja klik yang simpan dan bagikan ke tiktok Supaya tidak ada watermark di bagian pojokannya itu ya guys Nah kalau kalian diarahkan ke tiktok seperti ini Kalian bisa kembali lagi aja ke capcut ya Masuk lagi ke capcut Nah ini udah selesai ya Langsung aja disini kita coba cek di galeri hp kita Nah seperti yang kalian lihat nih ya Fotonya maksudnya videonya udah berhasil kesimpan Nah tinggal kalian bisa upload ke story whatsapp atau instagram kalian atau bahkan tiktok kalian ya Nah kurang lebih seperti itu caranya gampang banget Kalian bisa langsung coba di hp kalian masing-masing Selamat mencoba ya guys Nah sekian video dari aku semoga video ini bermanfaat Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis Kalau kalian suka dengan video aku ini jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel youtube aku ini Dan sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye